Hai cofren, disini ada soal ada 5 senyawa dengan molalitasnya masing-masing yang ditanya, pasangan mana nih yang punya titik beku yang sama untuk mengecekan soalan ini kita menggunakan sifat koling kreatif yaitu berhubungan dengan penurunan titik beku larutan apa hubungannya dengan titik beku? penurunan titik beku larutan itu adalah titik beku pelarut murninya dikurangi titik beku larutan dengan asumsi pelarutnya sama, maka jika titik bekunya sama berarti delta tf-nya atau penurunannya juga sama sehingga jika yang ditanya titik beku yang sama maka kita cari senyawa mana yang punya penurunan titik beku yang sama dimana delta tf itu adalah molalitas kali kf kali i i ini adalah faktor van Gogh yang nilainya 1 plus jumlah ion minus 1 kali alpha kita harus mencari i dulu untuk mendapatkan nilai delta tf kita jabarkan senyawanya masing-masing yang pertama sukrosa yaitu C12H2O11 ini adalah senyawa non elektrolit sehingga tidak terurai menjadi ion-ionnya maka nilai alpha-nya 0 sehingga i akan sama dengan 1 berarti delta tf molalitasnya 0,2 molal kali kf ini tetapan titik beku molal dari pelarut dikali i berarti delta tf-nya 0,2 kf derajat celsius yang kedua natrium asetat yang kedua natrium asetat yaitu CH3 coona ini garam yang mudah larut sehingga terurai sempurna maka alpha-nya 1 sehingga i sama dengan jumlah ion 1 di tambah 1 yaitu 2 maka delta tf molalitasnya 0,1 molal kali kf kali 2 berarti sama dengan 0,2 kf derajat celsius yang ketinggalan ada magnesium nitrat yaitu MgNO3 2 kali ini garam yang mudah larut juga sehingga terurai sempurna maka nilai alpha adalah 1 dan i sama dengan jumlah ion 1 ditambah 2 yaitu 3 berarti delta tf 0,1 molal kali kf kali 3 yaitu 0,3 kf derajat celsius lalu yang keempat kalium iodida ini adalah garam yang mudah larut juga jadi terurai sempurna sehingga nilai alphanya 1 dan i sama dengan jumlah ion 1 ditambah 1 yaitu 2 berarti delta tf 0,4 kf derajat celsius yang kelima timbal 2 sulfat yaitu pbSO4 ini garam yang sukar larut sehingga terurai sebagian menjadi pb2 plus dan SO4 2 min karena terurai sebagian maka alpha lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1 sehingga nilai i jika alpha sama dengan 0 maka i nya 1 jika alpha sama dengan 1 maka i sama dengan jumlah ion 1 ditambah 1 yaitu 2 sehingga i lebih besar dari 1 tapi lebih kecil dari 2 maka delta tf misalnya jika i sama dengan 1 berarti 0,5 kf sedangkan jika i sama dengan 2 berarti sama dengan 1 kf yaitu kf maka delta tf nya lebih besar dari 0,5 kf lebih kecil daripada kf derajat celsius yang ditanya yang punya titik beku yang sama berarti penurunan titik bekunya pun sama dengan asumsi pelarutnya yang sama maka ini dimiliki oleh senyawa C12H2211 yaitu sukrosa sebesar 0,2 kf dan juga CH3COONA yaitu natrium asetat sebesar 0,2 kf juga jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 2 yaitu A oke sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya selamat menikmati